assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama video tutorial aku kali ini aku akan berbagi sama teman-teman bagaimana caranya beli koin koin lain lewat aplikasi ibon ya yang belum punya aplikasinya bisa download di playstore dulu dan daftar ya oke eh pertama kita buka aplikasi ibonnya dulu kita beli lewat aplikasi ibon ya terus selanjutnya kalau udah kita buka kita klik gambar uang warna ungu ya terus selanjutnya kotak yang paling atas kita pencet nah terus selanjutnya pilih itu apa gambar lain yang ada tulisannya lain ya yang paling bawah yang paling bawah ini tulisan lain nah disini tertulis mau teman-teman mau beli berapa ada 60 60 NT 240 720 dan 100 eh 1380 ini tergantung teman-teman mau beli berapa ya terus eh ini temen-temen kalau mau tambah 2 atau tiga atau tiga atau 4 bisa ini aku beli satu aja ini temen-temen juga bisa beli di lewat aplikasi eh lewat lewat mesin ibon ya di di 7eleven ya kalau udah kita klik tombol hijau yang bawah nah udah ada ada muncul barcode nya terus kita tinggal ke 7elevennya oke kita ke 7eleven buat bayar bayar ini barcode nya oke kita ke 7eleven ini sebenernya beli di mesin ibon juga bisa ya tapi ini aku le udah udah apa ada aplikasi dari gampang kalau beli lewat aplikasi kita tinggal serain barcode nya ke kasir oke ini buka aplikasinya dulu ibon siapkan barcode nya tadi siapkan tadi berkode tadi ya yang udah kita daftar kita pencet yang pojok kanan bawah yang ini ada tanda centangnya nah ini yang kita siapkan kita pencet berkode nya terus kita serain ke kasir ya serain ke kasir terus kita tinggal bayar 60 NT tadi aku belinya 60 60 jadi bayarnya cuma 60 ya terus nanti kita dapat setruk dapat struk dapat struk ada kode seri nya terus ada password nya buat masukin buat beli koinnya ya oke udah selain ke kasir kode bayar oke kita udah dapat struk nya langsung kita pulang kita buka HP nah ini struk nya ini yang atas yang atas ini kode seri nya yang bawah ini password nya atau sandi nya ya oke kita langsung buka HP nya buat masukin kode tadi kita buka cari di Google Chrome kita masuk di Google Chrome oh ya teman-teman ini lainnya harus sinkron sama email nya ya lainnya harus didaftarin email dulu harus sinkron sama ini email HP nya ya kalau nggak sinkron nggak bisa oke kita masuk ke Google Chrome terus-terus selanjutnya di Google kita ketik line store line store kita klik kita pilih yang paling atas ini oke terus selanjutnya teman-teman bisa login atau bisa ini langsung kita kita langsung pencet ini beli pencet yang beli kita pencet yang beli buat login langsung login nah login berhasil terus selanjutnya ini ini ada kolom dua ini kita centang aja dua-duanya terus habis itu klik hijau kotak hijau yang bawahnya kita klik nah terus habis ini ini apa kreditkan saya masih nol ya jadi kita beli kita pencet yang beli lagi kita pencet beli lagi nah terus kita ini masukkan kode ini pilih kolom ke nomor dua pilih line private card pilih line private card dalam kurung didukung oleh my card pilih yang no kolom nomor dua ya yang nomor dua ini kita checklist terus pencet oke nah ini udah ada dua kolom yang tadi ya kita masukkan nomor serinya yang atas 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 ini kita masukkan nomor serinya yang atas terus selanjutnya kata sandi kata sandinya yang bawah ya kita masukkan sw7rqrt808 ini yang bawah katas sandinya nah kalau udah kita pencet beli kotak bawahnya kita beli klik oke pengisian berhasil pengisian berhasil pengisian berhasil pengisian berhasil nah ini kredit lain saya udah menjadi 60 60 NT ya kalau udah seperti ini kita tinggal bisa beli stiker yang kita inginkan kita beli stiker atau beli tema juga bisa ini selera teman-teman ya mau beli stiker aku tema terus kita cari stikernya klik ini ini klik ketik judul stikernya judul stiker yang teman-teman suka ini aku suka sama sama Miki ini aku cari Miki terus oke teman-teman juga bisa teman-teman juga bisa bisa dan bisa beli stiker Indo juga bisa Hai stiker Indo juga bisa nah udah muncul ini ini aku coba dulu ya stikernya ini stiker bergerak ya oke aku suka terus pembelian pembelian nah kalau terus kalau muncul seperti ini kita klik yang checklist yang ini credit line credit line checklist terus klik pembelian pembelian oke kalau udah terus kita unduh stiker stikernya kita unduh 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 lagi oke oke kita pencet oke oke sudah terunduh stikernya terus sekarang tutup kita tutup Chrome nya kita tutup Google Chrome nya terus kita cek di aplikasi lain kita ya kita cek apakah stikernya udah ada oh stikernya udah ada apa belum ya ini tutup Chrome nya Chrome tutup Chrome nya tinggalkan terus kita masuk ke line aplikasi lain kita kita cek apakah stikernya udah ada kita coba SMS ya pakai stiker udah ada stikernya udah ada stikernya udah bisa oke terima kasih selamat mencoba semoga berhasil ya dan nantikan video tutorial aku berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye